Kurang lebih 2 juta masa aksi turun ke jalan-jalan dekat dengan Monas, Jakarta, mendukung atau menyorakan dukungan kepada warga sipil Palestina. Menteri Agama Yakut Holil Kumas turut hadir di tanggal 5 November 2023 bersama jajarannya. Aksi turun jalan beramai-ramai ini menegaskan posisi Indonesia dalam peristiwa di jalur Gaza. Bahkan, Indonesia sejak era Soekarno telah menetapkan posisi tegasnya dalam membela Palestina. Selama kemerdekaan bangsa Palestina belum diserahkan kepada orang-orang Palestina, maka selama itulah bangsa Indonesia berdiri menantang penjajahan Israel. Erik Thohir malah menawarkan Indonesia menjadi kandang bagi Palestina saat mereka memainkan Laga Kandang Kualifikasi Piala Dunia 2026 melawan Australia bulan November 2023. Indonesia memang berada di pihak Palestina. Dan tidak hanya di Indonesia, ini adalah aksi serentak warga sipil yang digelar di beberapa negara di seluruh dunia. Dari Maroko, Spanyol, London Inggris, dan masih banyak lagi. Bukan lagi tentang agama, tapi kemanusiaan. Masa aksi membentangkan bendera Palestina dengan tulisan dukungan kepada warga sipil yang ada di sana dan kecaman untuk pemerintahan Israel. From the river to the sea, dari sungai Jordan sampai laut Mediterania, Palestine will be free, Palestina akan merdeka. Berbeda dengan warganya, posisi pemerintahannya lain lagi. Mereka telah berdiri di posisi yang jelas sejak era Ottoman. Sejak Ottoman runtuh, Palestina telah menjadi medan pertempuran negara-negara super power dan kepentingan-kepentingannya. Sejumlah negara penguasa global mengambil peran dalam konflik yang masih berlangsung di Gaza. Bahkan telah terbangun aliansi yang saling bersaing hingga sekarang. Secara umum, Israel dekat dengan Amerika Serikat dan sejumlah geng Eropa seperti Inggris, Jerman, dan Perancis. Sedangkan kelompok-kelompok pejuang di Palestina dekat dengan beberapa negara Liga Arab dan negara Timur Tengah. Iran salah satunya. Menariknya, karena bukan hanya aliansi Timur Tengah yang berada di pihak Palestina, tapi juga aliansi Cina-Rusia. Tidak bisa naif melihat perang dan konflik di dunia. Karena jika diperhatikan, aliansi-aliansi yang ada di dunia tidak pernah berubah secara signifikan dari perang ke perang. Untuk melihat dunia, lihatlah proxy war atau perang fraksi di semua medan pertempuran, termasuk di jalur Gaza. Yah, sekilas begitulah yang terlihat di semua sejarah perang. Namun, jika dilihat dari kepentingan politik dan ekonomi, aliansi-aliansi yang ada bisa mengabur. Tak ada musuh dan kawan abadi dalam peta ekonomi politik global. Semuanya bisa berubah secara cepat. Meski begitu, aliansi Amerika Serikat dan Eropa serta Cina dan Rusia sepertinya tengah menjalankan operasi senyap mendukung gencatan senjata di Palestina. Begitupun negara-negara Timur Tengah yang tidak berani mengerahkan militernya di jalur Gaza secara terang-terangan. Karena jika semua negara-negara super power ini bergabung secara vulgar, maka dunia tinggal tunggu waktu untuk beneran berantakan dan kacau. Negara-negara super power paham. Jika mereka harus terlibat, maka itu bukan keterlibatan yang ecek-ecek. Senjata nuklir, senjata biologis dan seluruh alutsista terbaik harus mereka kerahkan. Yang artinya adalah apokalips atau kiamat. Maka mereka memainkan perannya masing-masing dengan cara mereka sendiri-sendiri. Berikut negara-negara besar dengan peran-perannya tersendiri dalam konflik di jalur Gaza. Semua orang tahu Amerika Serikat adalah sahabat Israel. Mereka diketahui memberikan bantuan miliaran dolar kepada Israel setiap tahunnya. Bahkan, pada tahun 1986, saat Joe Biden masih menjadi anggota Komite Hubungan Internasional di Senat, ia pernah berpidato menyampaikan komitmen kuat terhadap Israel. Ia bahkan mengatakan, Jika tidak ada Israel, maka Amerika Serikat akan menciptakannya untuk melindungi kepentingan Amerika Serikat di Timur Tengah. Dan kini saat Hamas menyerang Israel, Biden kembali berpidato dan memastikan, Israel bakal mendapatkan bantuan dari Amerika Serikat. Bahkan dukungannya kepada Israel tidak tergoyahkan. Tapi kenapa? Apa pemikiran dibalik tindakan Amerika yang amat mendukung Israel? Tak hanya Biden yang bereaksi saat mengetahui serangan Hamas kepada Israel baru-baru ini. Mantan Duta Besar Amerika Serikat untuk PBB, Nikki Haley, Juga berkomentar lewat akun Twitternya dengan mengatakan, Ini bukan sekedar serangan terhadap Israel, ini adalah serangan terhadap Amerika. Selesaikan mereka. Mereka seharusnya membayar mahal atas apa yang baru saja mereka lakukan. Sambil mem-mention Perdana Menteri Israel, Ed Netanyahu. Matan jurubicara Departemen Luar Negeri Amerika Serikat dari 2015 hingga 2017, John Kirby, yang kini menjadi jurubicara Dewan Keamanan Nasional, bahkan sampai menangis tersedak di televisi selama diskusi tentang konflik yang sedang berlangsung antara Israel dan militan Hamas dari Palestina. Walaupun sempat disindir oleh influencer politik Ed Jackson Hinkle yang heran, apa yang membuatnya menangisi 900 kematian di Israel, tapi tidak dengan lebih dari 400 ribu kematian di Ukraina. Dan Amerika Serikat tidak bericanda. Mereka bergegas mengirim kapal perang terbesar mereka, USS Gerald R. Ford, ke laut Mediterania demi membantu Israel. Kapal induk angkatan laut terbesar, tercanggih, sekaligus termahal di dunia sudah dalam perjalanan. Dengan panjang sekitar 300 meter, kapal ini mampu membawa sekitar 4.550 awak kapal. Bayangin aja, betapa banyaknya tentara yang siap ikut berperang bersama Israel. Tapi apa tanggapan Hamas? Katanya sih, mereka nggak takut, bahkan memperingatkan Joe Biden, kalau Amerika Serikat harus menyadari konsekuensi dari langkah yang mereka ambil kali ini. Wah, gertak balik nih. Hal ini membuat banyak negara lain jadi was-was. Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan bahkan mengkritik keputusan yang diambil oleh Amerika Serikat kali ini. Dalam pidatonya tanggal 10 Oktober lalu, ia berkata, Mengapa kapal induk Amerika Serikat datang ke Israel? Untuk apa? Apa yang akan mereka lakukan? Akankah mereka menyerang Gaza dengan pesawat tempur mereka dan melakukan pembantaian? Tak hanya itu, sejak 10 Oktober, pesawat angkut militer besar C-17 milik Angkatan Udara Amerika Serikat dari pangkalan Steward Earth National Guard di New York juga telah tiba di Tel Aviv, Israel. Belum diketahui alasannya, tetapi kemungkinan besar pesawat ini dikirim untuk persiapan pengangkutan bantuan dan senjata militer atau untuk mengevakuasi warga Amerika. Selain itu, Presiden Biden juga mengatakan Amerika Serikat akan segera mengirim amunisi dan sistem pertahanan udara Iron Dome ke Israel. Dan yang paling mengagetkan adalah kelompok pasukan operasi khusus Amerika Serikat ternyata sudah di sana bekerja sama dengan Israel untuk membantu perencanaan dan intelijen dalam operasi mereka melawan Hamas. Yang agak aneh nih sebenarnya, karena Amerika Serikat sangat cepat bertindak mengirimkan bantuan militer untuk memastikan bahwa Israel ini memiliki apa yang mereka butuhkan untuk mempertahankan diri. Tapi di sisi lain mereka juga mengeluarkan peringatan kepada Israel agar jangan sampai ada warga sipil tak berdosa yang terbunuh. Lah, terus ngapain kirim senjata? Kenapa nggak cari cara lain biar damai? Lalu mereka juga memperingatkan negara lain seperti Iran dan organisasi militer Hezbollah dari Lebanon agar jangan sampai terlibat dalam peperangan ini. Mereka bahkan mengancam akan balik mengejar mereka jika ketahuan terlibat dalam perang Israel dan Palestina kali ini. Lah, dia yang ngelarang ada pihak ketiga, tapi dia sendiri yang duluan ikut campur loh. Gimana iki? Sudah bukan rahasia lagi. Kalau sebenarnya konflik Israel-Palestina ini adalah pertikaian mengenai wilayah lahan yang belakangan mengait-ngaitkannya dengan agama, khususnya siapa yang mempunyai hak untuk tinggal di wilayah antara Sungai Yordan dan Laut Mediterania. Konflik ini bermula saat deklarasi Balfour dikeluarkan oleh Menteri Luar Negeri Inggris, Arthur James Balfour, mengenai pernyataan resmi kepada Baron Rothschild pada tanggal 2 November 1917. Pernyataan ini mengungkapkan dukungan Inggris terhadap pendirian tanah air nasional bagi Yahudi di Palestina. Deklarasi Balfour ini kemudian menjadi salah satu pilar penting dalam penciptaan negara Israel di tahun 1948 karena memberikan dukungan dan pengakuan awal dari kekuatan internasional untuk pendirian tanah air bangsa Yahudi di Palestina. Namun, deklarasi ini juga menjadi kontroversial karena implikasinya terhadap hak-hak orang non-Yahudi di wilayah tersebut, terutama orang-orang Arab Palestina. Jadi pada tahun 1947, di tengah meningkatnya ketegangan antara warga Palestina dan milisi Zionis, PBB pun memutuskan untuk membagi Palestina menjadi negara-negara Yahudi dan Arab. Sedangkan kota Yerusalem yang diperebutkan akan berada di bawah kendali internasional yang diurus oleh PBB. Sebagian besar kelompok Yahudi mendukung rencana tersebut, sementara kelompok Arab dan pemerintah negara-negara Arab menolaknya. Konfrontasi kekerasan antara kedua belah pihak pun semakin intensif dan rencana PBB seperti yang direncanakan tidak pernah dilaksanakan. Pada Mei 1948, setelah Inggris membubarkan mandatnya dari wilayah tersebut, para pemimpin Zionis mendeklarasikan Israel sebagai negara merdeka. Sekelompok negara Arab termasuk Mesir, Irak, Suriah, dan wilayah yang kemudian disebut Transjordania pun menyerbu memicu perang Arab Israel pertama. Soalnya saat pasukan Israel merebut wilayah tersebut, ribuan warga Palestina terpaksa meninggalkan rumah mereka dan menjadi pengungsi dalam apa yang disebut sebagai nakbah atau bencana. Amerika Serikat pertama kali secara resmi mengakui negara Israel sebagai entitas independen dan mendukungnya pada tanggal 14 Mei 1948. Pada hari itu, Ben Gurion, pemimpin utama gerakan Zionis dan pemimpin proklamasi kemerdekaan Israel menyatakan kemerdekaan negara Israel. Amerika Serikat mengakui negara Israel hanya beberapa menit setelah proklamasi kemerdekaan, menjadikannya salah satu negara pertama yang mengakui kemerdekaan Israel. Dan hingga kini, Amerika Serikat telah menggunakan hak veto Dewan Keamanan PBB sebanyak 53 kali untuk memblokir atau menolak resolusi yang mengecam Israel atau berupaya mengatasi konflik Israel dan Palestina. Veto ini digunakan untuk menghalangi resolusi yang dianggap tidak mendukung posisi kebijakan luar negeri Amerika Serikat terkait Israel atau yang dianggap tidak memihak kepada Israel dalam konteks konflik tersebut. Dan kini, investasi besar-besaran sebesar 3 miliar USD atau sekitar 50 triliun rupiah setiap tahunnya telah dianggap sebagai salah satu yang terbaik yang pernah dilakukan oleh Amerika Serikat untuk Israel. Dana inilah yang Israel gunakan untuk memodernisasi peralatan militernya termasuk sistem pertahanan rudal canggih yang menjadikannya cukup disegani. Saat Biden masih jadi senator muda dan berpidato dalam video ini dalam rangka menyatakan penolakan penjualan senjata ke Arab Saudi karena negara itu dianggap tidak bisa menjadi agen dari kepentingan Amerika Serikat di wilayah Teluk Persia. Bahkan, dukungan Amerika Serikat terhadap Israel telah menjadi kebijakan luar negeri yang konsisten selama beberapa dekade. Nah, ada beberapa faktor yang mempengaruhi alasan di balik dukungan ini. Pertama, alasan sejarah dan budaya. Soalnya terdapat ikatan historis dan budaya antara Amerika Serikat dan Israel. Terutama setelah Holocaust dan keinginan untuk mendukung pendirian negara Yahudi sebagai tempat perlindungan bagi para korban Holocaust. Kemudian, Amerika Serikat dan Israel ini adalah negara demokratis yang membagikan nilai-nilai seperti kebebasan berbicara, kebebasan beragama, dan sistem hukum yang kuat. Amerika Serikat melihat Israel ini sebagai sekutu strategis di Timur Tengah yang dapat membantu mempromosikan stabilitas dan keamanan regional. Dan sejak tahun 2017, Amerika Serikat mendirikan pangkalan militer di Israel. Tentu saja, hal ini juga menguntungkan bagi Amerika Serikat. Karena sejak Hamas menyerang Israel, harga saham beberapa perusahaan dari senjata-senjata besar yang berada di sana itu langsung melonjak tinggi. Ketiga, komunitas Yahudi di Amerika Serikat memiliki pengaruh politik yang signifikan dan secara aktif mendukung hubungan yang erat antara Amerika Serikat dan Israel melalui kegiatan lobi dan kampanye politik. Nah, yang keempat nih, Amerika Serikat dan Israel ini memiliki hubungan keamanan yang kuat, termasuk pertukaran intelijen dan teknologi militer. Israel dianggap sebagai sekutu yang dapat diandalkan di kawasan yang penting secara strategis. Selanjutnya, karena lokasi Israel yang strategis di Timur Tengah membuatnya penting dalam kebijakan Amerika Serikat terkait stabilitas di kawasan tersebut dan pengaruhnya dalam konflik regional. Mereka bahkan membelah kebijakan pemerintah Israel yang mendukung teroris Al-Qaeda dan pasukan pemberontak Suria untuk kacaukan Suria dan Timur Tengah. Dan lebih parahnya lagi, media-media Amerika Serikat dianggap menggunakan standar ganda untuk menanggapi dan memberitakan konflik antara Palestina dan Israel. China mulai memperlihatkan sikapnya dalam konflik Israel-Palestina. Dalam sebuah pidatonya, Menteri Luar Negeri Tiongkok mengatakan kampanye pemboman Israel telah melampaui ruang lingkup pertahanan diri dan bahwa mereka harus menghentikan hukuman kolektif terhadap rakyat Gaza. Wang Yi juga mendesak Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Anthony Blinken agar sesegera mungkin mengadakan pertemuan perdamaian internasional untuk mendorong tercapainya konsensus luas sebab korban dari konflik ini semakin banyak. Apakah ini berarti China akan mendukung Palestina dan bersiap ikut bertempur melawan Israel yang hubungannya sangat akrab dengan Amerika Serikat? Mari kita telusuri bagaimana sih peran China dalam konflik Palestina-Israel. Faktanya sangat rumit. Soalnya pada tahun 1950, Israel menjadi salah satu negara pertama di Timur Tengah yang secara resmi mengakui Republik Rakyat Tiongkok alias RRT sebagai pemerintah sah Tiongkok. Pengakuan ini terjadi beberapa bulan setelah berdirinya RRT di tahun 1949. Tapi sebenarnya, Partai Komunis sempat tidak membalasnya dengan menjalin hubungan diplomatik karena keberpihakan Israel dengan Blok Barat pada masa Perang Dingin. Namun ketika Israel mendeklarasikan kemerdekaannya pada tahun 1948 dan menjadi anggota PBB sejak 1949, China termasuk yang mengakuinya. Meski ada 28 negara anggota PBB yang tidak mengakui status Israel sebagai negara. Dan setelah tahun 1991, Israel dan China telah menjalin hubungan diplomatik. Israel bahkan memiliki kedutaan besar di Beijing dan konsulat jenderal di Guangzhou, Chengdu, Hong Kong, dan Shanghai. Sebaliknya, Tiongkok juga memiliki kedutaan besar di Tel Aviv. Di sisi lain, China juga mengakui negara Palestina di tahun 1988 ketika Dewan Nasional Palestina atau PNC menyatakan kemerdekaan Palestina dan mengumumkan pembentukan negara Palestina di wilayah yang diduduki oleh Israel. Pengakuan China terhadap negara Palestina adalah bagian dari dukungannya terhadap upaya-upaya Palestina untuk mendapatkan kemerdekaan dan pengakuan internasional. Dan pengakuan ini mencerminkan posisi China yang mendukung solusi dua negara untuk konflik Israel-Palestina, yaitu Israel dan Palestina hidup berdampingan secara damai dengan kedua negara tersebut memiliki hak kedaulatan di wilayah mereka masing-masing. Tak hanya diplomatik, Israel dan China juga menjalin hubungan ekonomi, militer, dan teknologi yang semakin erat satu sama lain. Tiongkok bahkan menjadi mitra dagang terbesar ketiga Israel secara global dan mitra dagang terbesar di Asia Timur seperti produk teknologi, peralatan medis, dan produk pertanian. China juga merupakan investor besar di Israel dengan investasi di berbagai sektor seperti teknologi terutama kecerdasan buatan, teknologi medis, dan cyber keamanan, serta terlibat dalam proyek infrastruktur di Israel, termasuk pembangunan pelabuhan, jalan tol, dan proyek-proyek transportasi lainnya, dan berinvestasi dalam sektor energi di Israel, termasuk energi terbarukan seperti tenaga surya. Tapi meski begitu, hubungan antara China dan Palestina juga sama kuatnya. China bahkan menjadi pendukung utama Palestina di PBB dengan selalu menggunakan hak veto-nya untuk memblokir resolusi yang menguntungkan Israel. China juga mendukung resolusi PBB yang mengakui Palestina dengan menjadi negara pengamat pada tahun 1975. Resolusi itu dikenal dengan resolusi PBB 3379 yang menyatakan bahwa Zionisme dan rasisme adalah kesatuan. Pada saat itu, dukungan Tiongkok untuk mengakui Palestina sebagai negara pengamat adalah bagian dari pendekatan politik China terhadap isu-isu Timur Tengah dan konflik Israel-Palestina. Walaupun kemudian resolusi 3379 akhirnya dicabut pada tahun 1991 dengan adopsi resolusi PBB 4686 yang mengakui bahwa Zionisme tidak lagi dianggap sebagai bentuk rasisme. Tapi tetap saja, dukungan China terhadap Palestina masih tetap kuat. China bahkan memberikan dukungan diplomatik, militer, dan politik kepada gerakan kemerdekaan Palestina, khususnya kepada Organisasi Pembebasan Palestina atau PLO yang dipimpin oleh Yasser Arafat pada tahun 1965. China juga tidak menganggap Hamas yang berkuasa di jalur Gaza sebagai organisasi teroris. Mereka bahkan secara resmi mendukung pembentukan negara Palestina yang berdaulat dan independen berdasarkan pada perbatasan tahun 1967 dengan Yerusalem Timur sebagai ibu kotanya. Tapi sebenarnya tidak hanya untuk Palestina saja. Selama ini China telah memainkan peran penting dalam mendorong perdamaian dan aktif mencari solusi konflik di Timur Tengah. Mulai dari memediasi konflik antara Iran dan Arab Saudi, mendukung upaya untuk mencari solusi politik bagi konflik surya dan terlibat dalam pembicaraan di bawah payung PBB. China juga memainkan peran dalam membantu mengatasi krisis kemanusiaan di Yaman dan mendukung upaya-upaya untuk mencapai gencatan senjata dan perdamaian di sana. Hal ini tentu saja dilakukan untuk menjaga kepentingan ekonomi dan energi China dan membuatnya memiliki pengaruh besar di Timur Tengah. Tak terkecuali, China juga mendukung solusi dua negara untuk konflik Israel-Palestina dengan menawarkan menjadi mediator dalam konflik Israel-Palestina pada tahun 2017. Selama pertemuan ini, para pemimpin Israel dan Palestina mengandakan pembicaraan dengan pejabat China melakukan perundingan antara kedua belah pihak, meski upaya ini tidak bisa langsung menue hasil. Di awal tahun ini, pemerintah sayapkanan Israel bahkan sempat menolak untuk berbicara dengan Palestina. Berarti, kecil kemungkinan upaya Tiongkok akan membuahkan hasil dalam mencapai perdamaian antara Palestina dan Israel. Para pengamat politik mengatakan bahwa China hanya akan berhasil jika mereka tidak berhenti berupaya. Dan China pun membuktikan itu. Mereka akan terus mengupayakan mediasi antara Palestina dan Israel karena hal itu konsistensi dengan kepentingannya sendiri. Terbaru, China kembali menawarkan untuk menjadi mediator dalam konflik terbarunya tapi belum disetujui oleh Israel. Nah, untuk menjaga keseimbangan antara hubungannya dengan berbagai pihak di Timur Tengah, China memang lebih memilih pendekatan diplomatik yang hati-hati dan mengejar solusi politik bagi konflik Israel-Palestina. Juga karena ini adalah upaya untuk memainkan peran konstruktif dalam masalah itu tanpa terlibat dalam konflik terbuka dengan Amerika Serikat. Emang nggak terbuka sih, tapi diam-diam mereka saling blokir teknologi. Apalagi sejak diketahui kalau Hamas ini ternyata menggunakan ponsel merek Huawei dan seperangkat alat elektronik canggih buatan China Made in China untuk memporak-poradakan sistem keamanan intelijen Israel. Dan sejujurnya, pemimpin Senat Amerika Serikat Chuck Schumer sempat menyatakan kecewa pada China karena mereka menganggap China tidak menunjukkan simpati atau dukungan terhadap Israel selama masa-masa sulit ini. Justru, terus membantu Palestina. Wah, serba salah juga ya jadinya. Hanya China, Rusia sendiri melihat tindakan Israel yang secara paksa ingin memblokade jalur Gaza-Palestina dianggap sama seperti blokade Nazi terhadap Leningrad selama Perang Dunia Kedua. Putin bersikeras kalau Moskow dapat membantu mendengahi konflik ini karena mereka memiliki hubungan dengan Israel, Palestina, kelompok-kelompok seperti Hamas dan Hezbollah, Iran, dan negara-negara besar Arab. Di tengah banjirnya, dukungan terhadap Palestina dan mengecam Israel. India pun tampak kikuk sebab mereka sebenarnya sedang meningkatkan kerjasama bilateral dengan Israel, tapi secara global pada prihatin dengan Palestina. sebagian warganya bahkan terang-terangan menyatakan dukungan terhadap Israel. Banyak yang menilai dukungan India terhadap Israel hanya sedang cari perhatian biar diperhitungkan menjadi saingan China sebagai reksasa Asia. Sejak konflik Israel dan Hamas terjadi pada 7 Oktober kemarin, sudah ada beragam upaya untuk meredahkan situasi. Salah satunya lewat Dewan Keamanan PBB. Upaya penyelesaian konflik ini kembali gagal karena difeto oleh China dan Rusia karena menganggap resolusi yang dibawa Amerika Serikat tidak efektif. Perlu kita ketahui bersama dalam Dewan Keamanan PBB, Amerika cuma menyerukan jeda kemanusiaan. Hal ini dimaksudkan untuk membiarkan bantuan masuk kembali ke jalur Gaza yang tengah di blokade. Menurut Rusia, hal ini tidak efektif karena Amerika tidak menyerukan gencatan senjata penuh. Makanya, Rusia hadir dengan proposalnya sendiri, yaitu mengupayakan gencatan senjata kemanusiaan yang segera, tahan lama dan dihormati sepenuhnya. Wakil Rusia di Dewan Keamanan PBB, Vasily Nebenzia, mengatakan kalau upaya yang diajukan oleh Amerika jelas punya satu tujuan, bukan untuk menyelamatkan warga sipil, namun untuk menopang posisi politik Amerika Serikat di kawasan Timur Tengah. Solusi yang ditawarkan oleh Rusia ini tentu mengundang pertanyaan besar. Dimanakah Putin dan Rusia berpihak dalam konflik Israel dan Hamas? Tidak seperti Amerika Serikat yang all in mendukung Israel, Rusia memang cenderung berada di tengah dalam konflik yang sedang terjadi. Bahkan pada 26 Oktober kemarin, perwakilan Hamas diundang ke Rusia untuk membicarakan nasib dari tawanan Hamas yang sekarang berada di Gaza. Setelah pertemuan itu, Hamas mengatakan pada dunia, bahwa mereka memang berkawan baik dengan Rusia dan akan melakukan koordinasi langsung perihal pembebasan Sandra berkewarga negara anganda Rusia-Israel. Kedatangan para milisi Hamas ke Moskow ini tentu menarik perhatian Israel. Pihak Israel secara terbuka mengejam tindakan Rusia dan menganggap Rusia melakukan hal tidak senonoh yang cenderung mendukung Hamas. Dari kacamata Israel, Rusia yang mendukung Hamas memang bukanlah hal baru sebab di internet sudah tersebar banyak video. Contohnya, di bandara wilayah Dagestan di Rusia, di mana banyak keluarga sipil yang mengincar orang-orang berpaspor Israel untuk meluapkan kemarahan mereka. Citra Rusia yang mendukung Hamas ini memang cukup abu-abu karena pada awal serangan masuknya Hamas menuju Israel, Rusia adalah negara yang turut mengecam tindakan Hamas tersebut. Hal ini secara langsung dikemukakan oleh Duta Besar Federasi Rusia untuk PBB, Dmitry Poliansky. Apalagi pada momen tersebut, Hamas memang terbukti menewaskan sedikitnya 1.400 orang dan menyandra 200 orang ke jalur gasa. Kejahatan yang memang tidak boleh disebut sebagai kewajaran. Nah, namun dalam pidato yang sama, Rusia juga menyalahkan Israel dan mengatakan serangan Hamas sebab provokasi yang dilakukan oleh Israel. Menurut Rusia, provokasi ini datang dari sejumlah serangan Israel yang telah menewaskan 200 orang Palestina dari awal tahun 2023 hingga sebelum serangan Hamas itu terjadi. Kemudian sejak awal konflik ini terjadi, Presiden Putin memang selalu mengacu pada solusi dua negara di mana Palestina berdiri sebagai negara berdaulat dan hidup aman berdampingan dengan Israel. Bagi Putin, solusi konflik antara Israel dan Palestina hanya bisa diselesaikan dengan solusi dua negara di mana Palestina beribu kotakan Yerusalem Timur sesuai dengan apa yang disepakati dunia internasional pada tahun 1967. Solusi yang diserukan oleh Rusia ini juga banyak diasumsikan untuk melemahkan pengaruh Amerika Serikat dan dunia Barat di Timur Tengah. Melihat Rusia sangat menginginkan gencatan senjata penuh mengundang pemuka Hamas kemudian menyerukan kemerdekaan Palestina. Banyak orang yang mungkin melihat Rusia sangat bertentangan dengan Israel. Nah, namun tidak begitu sebab Rusia dan Israel juga punya hubungan yang baik. Perlu diketahui kalau Israel dan Rusia adalah komunitas expatriate di mana banyak orang Israel yang tinggal di Rusia dan begitu pula sebaliknya. Makanya budaya Rusia juga kental di Israel dan begitu pula Israel yang udaranya begitu kental di Rusia. Saat pemilihan presiden Rusia di tahun 2012 kemarin ada ratusan ribu warga Rusia-Israel yang melakukan pemilihan di wilayah Israel di mana Rusia membuat bilik suara. Kemudian Israel juga menjadi negara penutur bahasa Rusia terbesar ketiga di dunia di luar negara Uni Soviet dengan jumlah penutur mencapai 1,5 juta jiwa. Untuk Israel sendiri setidaknya ada 80 ribu warga Israel yang tinggal di ibu kota Rusia Moskow. Makanya dengan hubungan komunitas expatriate ini wajar jika ada 80 penerbangan dalam seminggu untuk Tel Aviv dan Moskow. Nah selain itu Rusia dan Israel juga punya kerjasama dalam berbagai bidang. Contohnya di bidang militer sejak tahun 2009 Rusia sudah menjadi pelanggan setia untuk drone militer yang dibuat Israel. Sejak tahun 2009 hingga tahun 2019 silam setidaknya Rusia sudah menghabiskan 853 juta USD atau 13,5 triliun rupiah hanya untuk pembelian drone. Kemudian untuk bidang energi seperti perdagangan minyak. Rusia adalah pemasok minyak mentah untuk Israel sejak tahun 2016. Selain itu ada juga kerjasama di bidang lain seperti di bidang angkasa, teknologi nuklir, inkubator teknologi, dan banyak lagi lainnya. Dengan kedekatan ini wajar jika sejak tahun 2008 Rusia dan Israel menanda tangani perjanjian bebas visa untuk kedua negara. Melihat fakta kerjasama Rusia dan Israel serta bagaimana sikap Rusia mendukung kemerdekaan Gaza, Rusia memang terlihat berada di tengah konflik dan tidak memihak siapapun. Nah, hal ini memang dipegang Rusia jauh sebelum sekarang bahkan saat masih berdirinya Uni Soviet. Di tahun 1941 di masa yang mencekam bagi orang Yahudi karena diburu oleh Nazi mendapat bantuan besar dari Joseph Stalin yang merupakan pimpinan Uni Soviet di masa tersebut. Stalin bahkan dikenal sebagai prozionis dengan menerima pengungsi Yahudi di Uni Soviet untuk melakukan segala macam ritual keagamaan dan membangun rumah ibadah mereka. Di tahun 1944 Stalin bahkan mengadopsi kebijakan luar negeri prozionis dengan harapan negara baru Yahudi di Timur Tengah akan menjadi negara sosialis untuk menurunkan pengaruh Inggris di sana. Sejak dulu Timur Tengah ini memang menjadi hal seksi bagi Uni Soviet atau sekarang Rusia. Kemudian di tahun 1948 Uni Soviet kala itu menjadi satu negara yang sepakat untuk pemisahan Palestina menjadi negara Yahudi yaitu Israel dan juga negara Arab. Negara Yahudi yang dimaksudkan Uni Soviet sekarang kita kenal dengan nama Israel. Tapi sayang harapan Uni Soviet untuk mendapatkan pengaruh di Timur Tengah lewat Israel ini tidak terrealisasi. Tahun 1967 secara resmi Uni Soviet memutuskan hubungan dengan Israel setelah pecahnya perang enam hari dimana Israel mengkhianati gencatan senjata di tahun 1949 yang dulunya mengakhiri permusuhan negara Arab dengan Israel dari tahun 1967 ini juga lah Israel mulai melakukan perluasan tidak manusiawi yang membuat wilayah Palestina semakin menyusut keberhasilan Israel dalam melakukan perluasan wilayah ini tentu saja disebabkan backingan dari Amerika Serikat Jika saja Israel tetap patuh dengan perjanjian gencatan senjata dengan negara Arab di tahun 1967 mungkin saja kita tidak akan pernah melihat perang Gaza yang sekarang terjadi dan jika saja Amerika Serikat tidak mendukung penuh pendudukan Israel terhadap Palestina sejak tahun 1967 kita juga tidak akan melihat keberingasan dari Israel pada penduduk Palestina bisa dibilang solusi dari konflik ini memang cuma bisa dilakukan dengan apa yang ditawarkan Rusia batas negara kembali pada perjanjian tahun 1967 dan Palestina menjadi negara merdeka situasi jalur Gaza akibat serangan Israel semakin buruk Israel menghentikan paksa pasokan listrik air dan BBM ke Gaza hal ini menjadi perhatian internasional termasuk Indonesia bahkan Indonesia mendesak agar perang dan tindak kekerasan yang terjadi antara Israel dan Palestina segera dihentikan untuk menghindari jatuhnya korban yang lebih banyak tapi tekanan dari Indonesia dianggap lemah untuk mengubah pendirian Israel maupun meminta kedua belah pihak melakukan gencatan senjata nah sekarang yang menarik untuk kita bahas di sini adalah bagaimana posisi dan peran Indonesia sendiri terhadap konflik yang terjadi antara Palestina dan Israel dalam hal hubungan antara Indonesia dan Palestina hubungannya itu sangat erat dan sangat akrab Indonesia adalah negara yang sangat membela hak-hak dan kebebasan rakyat Palestina dan mendukung perjuangan rakyat Palestina oke untuk tahu seberapa besar kontribusi Indonesia terhadap Palestina kita akan belajar sedikit tentang sejarah saat awal-awal kemerdekaan Indonesia di tahun 1944 Palestina adalah salah satu negara yang mendukung pengakuan ini disebarluaskan ke seluruh dunia oleh seorang mufti besar Palestina Sheikh Muhammad Amin Al-Husayni dukungan ini bahkan diberikan saat Palestina sendiri sedang mengalami situasi sulit di mana mereka sedang berjuang melawan imperialisme Inggris dan Zionis yang ingin menguasai Al-Quds Palestina bentuk dukungan lainnya juga ketika Palestina melobi negara di kawasan Timur Tengah yang berdaulat di Liga Arab untuk mengakui kemerdekaan Indonesia sebagai balas budi saat Palestina mendeklarasikan dirinya di Al-Jazir 15 November 1988 Indonesia termasuk negara yang pertama mengakuinya sebagai wujud dukungan tanggal 19 Oktober 1989 ditanda tanganilah komunike bersama pembukaan hubungan diplomatik antara Menteri Luar Negeri Ali Al-Atas dan Menteri Luar Negeri Palestina Farouk Kadomi yang juga sekaligus menandai pembukaan kedutaan besar Palestina di Jakarta sebaliknya kalau kita menyinggung tentang hubungan Indonesia dan Israel tidak ada hubungan diplomatik resmi meski tidak sepenuhnya menentang Israel Indonesia lebih cenderung hati-hati dan tidak mau cari masalah sebagai dukungan terhadap Palestina dan ini sudah dilakukan sejak Presiden pertama Soekarno menjabat Indonesia hanya menjalin hubungan tidak resmi yang meliputi hubungan dagang pariwisata dan keamanan dukungan Palestina bukan hanya dari pemerintah saja tapi dari masyarakat pernah dilakukan survei mengenai respon masyarakat Indonesia menurut jajak pendapat BBC World Service tahun 2013 ada sekitar 70% responden Indonesia melihat pengaruh Israel secara negatif dan 12% secara positif artinya Palestina memang punya dukungan penuh dari Indonesia Apakah dukungan ke Palestina baru dimulai saat Palestina mendeklarasikan kemerdekaannya jawabannya tidak dukungan Indonesia terhadap Palestina bukan hanya saat Palestina mendeklarasikan kemerdekaannya dukungan itu secara resmi dibahas saat pemimpin-pemimpin negara hadir dalam konferensi Asia Afrika pada tahun 1955 konferensi saat itu menghasilkan 10 dasar sila Bandung yang memuat penghargaan terhadap hak asasi manusia kedaulatan semua bangsa dan perdamaian dunia sokongan terhadap Palestina lalu dituangkan kembali dalam deklarasi Palestina salah satu dari tiga dokumen yang disepakati di forum KAA tahun 2015 konferensi konferensi ini diikuti sebanyak 89 kepala negara salah satunya adalah Presiden China Xi Jinping dari hasil konferensi langkah konkret yang diambil pemerintah Indonesia adalah mendetapkan untuk membuka Konsulat Kehormatan di Ramallah Tepi Barat dan menjadi konsulat adalah Maha Abu Suseh pengakuan internasional terhadap negara Palestina sejak memproklamirkan diri di tahun 1988 bukan hanya dari Indonesia dan negara-negara Arab saat baru mendeklarasikan diri saja sudah ada sekitar 80 negara yang mengakui kedaulatan Palestina setahun kemudian bertambah menjadi 94 negara dan bertanggal 14 September 2015 135 negara dari 193 negara anggota perserikatan bangsa-bangsa atau 70,5% mengakui negara Palestina dan juga ditambah dua negara bukan anggota PBB kalau dilihat di peta negara-negara yang memilih tidak mendukung Palestina sebagai negara berdaulat dan sebaliknya malah mendukung Israel bahkan sampai memberikan bantuan militer justru bertumpang tindih dengan rezim Barat dalam artian mereka ini adalah negara yang berafiliasi dengan Barat atau mereka adalah kolonial pemukim yang sama dengan Israel jadi pada intinya kalau kita bicara tentang apa langkah Indonesia Indonesia mendesak agar perang dan tindakan kekerasan segera dihentikan untuk menghindari semakin bertambahnya korban manusia dan hancurnya harta benda karena eskalasi konflik dapat menimbulkan dampak kemanusiaan yang lebih besar selain lewat gencatan senjata Indonesia mengusulkan penempatan pasukan perdamaian internasional di Yerusalem untuk memastikan keselamatan rakyat Palestina sejak tahun 2021 bahkan bila perlu tentara Indonesia siap dikerahkan dalam pasukan perdamaian ke Palestina Bentuk lain dari komitmen dukungan Indonesia terhadap Palestina adalah dengan dibentuknya organisasi kerjasama Islam Oki di mana Indonesia juga mengambil bagian di dalamnya Apa hubungan pembentukan Oki dengan Palestina? Alasannya dibentuk Oki didorong karena keprihatinan negara-negara Islam atas berbagai masalah yang dihadapi umat Islam khususnya setelah terjadi pembakaran sebagian Masjid Suci Al-Aqsa pada tanggal 21 Agustus 1969 Jadi pembentukan Oki ditujukan untuk meningkatkan solidaritas negara-negara Islam membangun kerjasama mendukung perdamaian dan keamanan internasional melindungi tempat-tempat suci Islam dan tentunya membantu perjuangan rakyat Palestina Selain pembentukan Oki konferensi Anapolis di Amerika Serikat yang bertujuan mendudukan Israel dan Palestina dalam upaya damai juga pernah dilakukan pada tanggal 27 November 2007 Hasil akhirnya negara Palestina berdampingan dengan Israel tapi lalu kemudian kesepakatan tersebut ditentang kedua negara yang imbasnya unjuk rasa besar-besaran terjadi Tidak sampai sebulan setelah konferensi Anapolis di Amerika Serikat delegasi dari sekitar 90 negara bertemu di Paris untuk membahas kelanjutan konferensi perdamaian Timur Tengah konferensi ini lalu diberi nama konferensi donor untuk negara Palestina yang bahkan jadi konferensi terbesar yang pernah diselenggarakan pertemuan ini ditujukan untuk mengumpulkan dana miliaran dolar untuk membantu bangkitnya Palestina dan memberikan dorongan politik bagi proses perdamaian dengan Israel dalam kesepakatannya Amerika Serikat menjanjikan lebih dari 500 juta US dollar pemerintah Jerman menjanjikan 200 juta US dollar di tahun 2010 ditambah dari Uni Eropa juga menjanjikan bantuan sebesar 450 juta euro untuk tahun 2008 kebanyakan dari kita mungkin berpikir begini kalau dukungan Indonesia terhadap Palestina atau kecaman terhadap Israel hanya dalam bentuk pernyataan tidak memberikan efek apapun dan Indonesia tidak melakukan aksi apapun tapi yang harus kita tahu bantuan-bantuan dari Indonesia sudah sangat nyata di Palestina sejak tahun 2011 sampai tahun 2015 Indonesia membangun rumah sakit Indonesia di Bait Lahia Gaza pembangunannya di latar belakangi karena serangan Israel ke Gaza yang menewaskan ribuan korban Medical Emergency Rescue Committee atau Mercy yang melihat rumah sakit di Gaza keteteran dalam menampung korban akibat serangan Israel berinisiasi membangun rumah sakit Indonesia dananya berasal dari donasi masyarakat rumah sakit Indonesia bahkan jadi salah satu yang terbesar di jalur Gaza mirisnya sejak berdiri rumah sakit Indonesia sudah beberapa kali terdampak ledakan dari bom Israel pertama saat baru dibangun tanggal 14 November 2011 bom Israel meledak di dekat lokasi rumah sakit yang mengakibatkan dua orang meninggal dunia Oktober 2018 rumah sakit kembali terkena serangan rudal dan yang terbaru itu 9 Oktober 2023 rumah sakit Indonesia lagi-lagi jadi sasaran roket bantuan-bantuan untuk pengungsi di dalam dan di luar Palestina terus dilakukan oleh Indonesia tahun 2022 saja ada sekitar 7,2 miliar rupiah bantuan yang diberikan Indonesia lewat Palang Merah Internasional dan konflik yang terbaru dukungan dan bantuan terus didorong dan sekarang Menteri Kesehatan dan Menteri Luar Negeri juga terus melakukan koordinasi terkait pengiriman bantuan kesehatan ke Gaza sekaligus mencari bagaimana cara mengeluarkan WNI yang terjebak di jalur Gaza kondisinya di jalur Gaza itu ada 10 warga negara Indonesia yang mayoritas menjadi relawan kemanusiaan dari total 45 WNI di Palestina PMI juga berupaya melakukan evakuasi bagi mereka yang ingin meninggalkan wilayah tapi masih belum memungkinkan karena pintu-pintu perbatasan ditutup pengerahan pasukan untuk proses evakuasi bisa saja terjadi jika ada perintah dari presiden keberpihakan Indonesia bukan hanya soal politik dan humanitarian tapi bahkan sampai ke dunia olahraga sejak dari era Soekarno dan hal ini menjadi perhatian internasional timnas Indonesia sudah menolak melawan Israel itu terjadi saat babak pertama kualifikasi Piala Dunia tahun 1958 dan ini atas perintah langsung Soekarno nah yang terbaru batalnya Piala Dunia U20 karena menolak kehadiran timnas Israel satu hal yang pasti Indonesia juga tidak secara sembunyi-sembunyi menolak kedaulatan Israel akar konflik tersebut yaitu pendudukan wilayah Palestina oleh Israel harus segera diselesaikan sesuai dalam konflik Palestina-Israel ada satu negara yang menarik perhatian dunia negara tersebut adalah Korea Utara semua orang tahu ini adalah negara yang dalam beberapa dekade jadi negara paling tertutup di dunia mengisolasi diri dari geopolitik global menghindari globalisasi dan menolak ketergantungan pada pihak asing manapun tapi tiba-tiba dalam konflik antara Israel dan Hamas Korea Utara angkat bicara Korea Utara menyalahkan Israel karena menyebabkan pertumpahan darah di Gaza yang lebih mengejutkan lagi karena kabarnya Korea Utara membantu kelompok pejuang Palestina Hamas dalam melawan Israel dengan mengirimkan senjata statement ini langsung menimbulkan pertanyaan bagaimana sebenarnya hubungan antara Korea Utara dengan Palestina dan apa perannya dalam konflik Israel dan Palestina ini akan coba kita jawab setelah ditelusuri ternyata hubungan Korea Utara dengan banyak negara-negara Timur Tengah memanglah sangat mesra bahkan selama bertahun-tahun Korea Utara adalah pemasok teknologi rudal dan senjata ke negara Timur Tengah termasuk Iran Syria Libya dan Mesir untuk mencegah itu Israel menawarkan investasi asing sebesar 1 miliar USD ke Korea Utara dalam operasi penambangan emas sebagai imbalan penghentian penjualan 150 rudal balistik jarak menengah nodong ke Iran selama perang Yom Kippur tahun 1973 DPRK mengirimkan 20 pilot dan 19 personil non-tempur ke Mesir selama tahun 1980-an Korea Utara beralih dari oposisi militer langsung terhadap Israel dan memilih penjualan senjata serta teknologi militer kepada musuh-musuh Israel di Timur Tengah tapi kita tidak sedang ingin membicarakan tentang hubungan Korea Utara dengan Timur Tengah fokus kita sekarang adalah bagaimana hubungan antara Korea Utara dan Palestina soal bagaimana hubungan Korea Utara dan Palestina mari kita singgung sejarahnya kalau kita bicara soal dukungan Korea Utara ternyata itu sudah dimulai pada tahun 1966 dimana saat itu Korea Utara mendukung organisasi pembebasan Palestina PLO Kim Il-sung yang jadi pemimpin korut saat itu diketahui punya hubungan yang sangat dekat dengan Yasser Arafat pemimpin PLO bukan cuman solidaritas retoris dukungan militer juga dilakukan dan itu dimulai di tahun 1970-an yang mencakup penyediaan sejumlah kecil senjata dan bantuan militer bukan cuman ke PLO korut juga memberikan bantuan ke beberapa fraksi di Palestina seperti Front Populer untuk pembebasan Palestina dan Front Demokratik untuk pembebasan Palestina selain mendapat dukungan senjata militer Korea Utara juga memberikan pelatihan perang guerrilla ke sejumlah pemberontak Palestina keterlibatan Korea Utara dalam konflik Palestina Israel mulai menurun setelah jatuhnya Uni Soviet praktis Korea Utara tidak mendapat dukungan kuat dari Uni Soviet yang akhirnya mengubah arah kebijakannya dari mengekspor senjata ke dukungan pragmatisme menyerukan dukungan ke Palestina dan mengutuk habis-habisan Israel sejak saat itu sampai sekarang Korea Utara terus aktif mendukung perjuangan Palestina dan mengutuk keras tindakan Israel di wilayah Palestina bahkan di sidang majelis umum PBB Korea Utara ini menyatakan sikap mendukung penuh perjuangan Palestina untuk mengusir Israel dari wilayahnya dan mengembalikan hak Palestina untuk merdeka Sementara itu antara Israel dan Korea Utara tidak ada hubungan diplomatik resmi bahkan komunikasi kedua negara ini bermusuhan Korea Utara tidak mengakui Israel dan menyebut Israel ini sebagai negara satelit imperialis begitu juga sebaliknya Israel tidak mengakui Korea Utara dan hanya menganggap Korea Selatan sebagai satu-satunya pemerintah sah Korea Israel juga jadi salah satu dari masyarakat internasional yang paling menentang keras pengembangan nuklir Korea Utara banyak pejabat Israel khawatir bahwa sikap agresif dalam pengembangan nuklir Korea Utara secara tidak langsung dapat menimbulkan ancaman besar terhadap keamanan Israel dan stabilitas Timur Tengah Korea Utara sudah mengakui kedaulatan Palestina atas seluruh Israel kecuali daratan tinggi Golan yang diakui sebagai wilayah Suriah yang sudah dilakukan sejak tahun 1988 sebaliknya Israel menganggap Korea Utara dan program nuklirnya itu sebagai ancaman besar terhadap keamanan global dan menyerukan tindakan internasional untuk Korea Utara Pada intinya pandangan Korut terhadap Israel seperti ini Pemerintah Israel adalah antek imperialis Amerika dan memandang Palestina sebagai bangsa tertindas yang memperjuangkan kebebasan mereka Secara ideologis Korut menunjukkan kredibilitas revolusionernya sebagai anti-imperialis dan anti-kolonialis dengan cara mendukung Palestina dan mengecam Israel sebagai antek dari Amerika Dukungan Korea Utara terhadap kelompok ekstrimis Palestina seperti Hamas bisa dikaitkan dengan ideologi anti-Amerika dan anti-Barat yang dimiliki rezim dari keluarga Kim Artinya musuh dari Amerika dan Barat adalah sahabat dari Korea Utara Ya kira-kira seperti itu Sebenarnya sih bukan rahasia umum lagi ya kalau Korea Utara memang memberikan bantuan dan dukungan persenjataan kepada Palestina Meski disebut sudah menurunkan bantuan senjatanya ke bentuk dukungan pragmatis sejak runtuhnya Uni Soviet tahun 1991 ada kabar kalau Korea Utara ini kemungkinan besar tetap memasok senjata ke kelompok-kelompok Palestina sampai di tahun 2000-an Terbukti pada bulan Desember 2009 pihak berwenang Thailand melarang terbang sebuah pesawat kargo Korea Utara yang dilaporkan membawa 35 ton senjata konvensional termasuk roket dan granat berpeluncur roket saat pesawat tersebut berhenti mengisi bahan bakar di bandara Bangkok Amerika Serikat kemudian mengkonfirmasi pada tahun 2012 bahwa pengiriman yang dilarang oleh pihak Thailand itu ternyata ditujukan ke Hamas Mau seberapa kalipun Korea Utara selalu menyangkal senjatanya digunakan oleh Hamas melawan Israel tapi ada banyak bukti sebagai contoh dalam perang Israel dan Palestina baru-baru ini dalam sebuah foto yang beredar tentara Hamas terlihat memegang peluncur roket 122 milimeter buatan Korea Utara dengan garis merah yang jadi ciri khas dari senjata Korut bukan cuma itu sebuah foto dan video juga beredar di mana senjata yang disita Israel dari militan Palestina adalah granat berpeluncur roket F-7 milik Korea Utara senjata ini adalah senjata yang ditembakkan dari bahu dan biasanya digunakan para pejuang untuk melawan kendaraan lapis baja bukti-bukti tersebut secara tidak langsung menjelaskan kalau pengiriman senjata ilegal yang digunakan Korea Utara kemungkinan besarnya adalah cara untuk mendanai program senjata konvensional dan nuklirnya mengingat Korea Utara adalah negara yang terkena sanksi internasional dan kekurangan uang dengan mendukung gerakan pembebasan Palestina dan anti-zionisme Pyongyang memperoleh status diplomatik dan pengakuan di dunia Arab ini adalah hubungan diplomatik yang berharga bagi rezim Kim yang semakin terisolasi sikap Korea Utara juga adalah cara untuk melembahkan pengaruh Amerika Serikat dan negara Barat di Timur Tengah pada intinya Korea Utara masih terus menganggap Palestina sebagai saudara seperjuangan dan para pemimpin kedua negara masih mengakui satu sama lain dan hubungannya itu sangat hangat meski sekarang solidaritas Korea Utara lebih bersifat pragmatis dan ideologis terima kasih terima kasih